Kita kembali di I Newsore, pemirsa bersama Tama Eslangkun, selaku koordinator Divisi Hukum ICW. Ya Mas Tama, kalau kita lihat sendiri sejauh mana keterlibatan dari Idris Marham ini? Nah ini yang kemudian saya juga belum berani mendahuli KPK, karena kan KPK juga belum melakukan konferensi pers. Tetapi kalau kita melihat perjalanan perkaranya, itu kan sebetulnya ada dua hal yang kita bisa dalami. Pertama, itu soal pengadaannya. Pengadaannya nilainya besar, tiba-tiba penunjukan langsung. Kan ada prosedurnya, ada caranya. Gak bisa kemudian tiba-tiba penunjukan langsung. Ini pasti ada sesuatu hal yang kemudian dalam tanda kutip mencurigakan. Dan kalau bicara soal pengadaan langsung, itu hampir perkara-perkara di PLN itu mostly kenanya pengadaan langsung. Jadi apakah dia bagian dari skenario itu? Tidak, itu satu. Yang kedua adalah bicara soal aliran uang. Karena kalau bicara soal kejahatan korupsi, penyuncian uang, itu bicara soal follow the money. Kemana uangnya? 4,8 miliar itu uang sudah diterima oleh tersangka. Artinya ini sudah diterima 4,8. Yang pertanyaannya adalah, itu 4,8 mengalir kemana saja? Itu pun sebenarnya kan belum ada yang menjelaskan soal kemana uang 4,8 miliar. KPK juga belum menjelaskan? KPK sampai sekarang pun juga belum menjelaskan. Karena kan baru juga... Anda melihatnya kenapa? Kalau saya lihat memang KPK masih mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan informasi. Jadi kalau bicara soal perkembangannya sendiri, kan juga diakui oleh KPK. KPK dalam tanda kutip kecolongan karena Pak Idrus Marham sudah bicara duluan. Dengan gelagat misalnya mengundurkan sebagai Menteri, menyerahkan jabatan kepada Pak Jokowi, dan kemudian juga dia mengundurkan soal surat dimulanya penyidikan tata perkara yang melibatkan diri dia. Jadi memang sudah ada pengumuman terlebih dahulu, sehingga informasi yang utuh ini belum kita terima sampai dengan saat ini. Oke, menurut Anda kenapa KPK menetap Idrus Marham sebagai tersangka? Apakah memang Idrus Marham pernah dikatakan oleh KPK telah pernah melakukan pertemuan-pertemuan terhadap para tersangka ini? Bisa saja. Kalau bicara soal pertemuan, kan itu bicara soal indikasi-indikasi. Tapi yang penting dalam pertemuan tersebut, itu apa yang terjadi? Ini yang kemudian kan juga belum dibahas. Kalau bicara soal perkaranya sendiri, ya tadi saya katakan di awal, ini baru sampai di titik ada kena operasi tangkap tangan, penyerahan uang dari sektor swasta, pengusaha kepada ini sebagai anggota DPR. Sejauh ini hanya itu? Baru sampai di situ levelnya. Kemudian... Berarti indikasinya mengarah menjaga tertangka Idrus Marham? Kalau saya masih meneliti dua tadi ya, mungkin saya juga tadi lagi-lagi belum berani mendahuli KPK, tapi poinnya ini ada yang kemudian masalah dari awal. Pertama dari pengadaannya. Kalau bicara soal pengadaan yang sepatnya tadi ya, pengadaan atau penunjukan langsung, itu dia harus ada kondisi yang mendesak, durat. Sehingga memang tidak ada usahaan lain yang bisa mengadakan selain dia. Untuk kasus PEL teorial ini ya, apakah ini memang sudah keadanya mendesak mengingatnya kekurangan elektrifikasi masih kurangkan? Betul, betul. Tapi kalau pandangan saya masih belum ya untuk bisa menjelaskan bahwa memang ini mendesak. Karena apa? Karena begini, kalau kita mau fair misalnya, apa yang terjadi dari sisi pengadaan pembangkit di Indonesia? Ya, hampir audit-audit BPK itu menjelaskan semua persoalan. Misalnya soal pengadaan yang perencanaan tidak tepat. Tempat yang memang dibutuhkan, tapi pengadaannya tidak jalan, macet, mangkrak, itu kan juga terjadi. Itu sudah sering terjadi di beberapa tempat? Nah, kemudian misalnya ada pengadaan yang karena sudah ada pengadaan tapi belum jelas lahannya, sehingga ada sengketa lahan dulu, proyek belum bisa implementasi. Nah, dalam konteks yang seperti ini kan sebenarnya kita juga belum bisa mendeteksi apakah betul-betul urgen atau tidak. Karena dari perencanaan sendiri masih banyak persoalan. Nah, ini yang kemudian memang dalam pandangan saya ada baiknya dari pemerintah untuk menjelaskan kepada publik. Jadi belum sebelum dia menentukan bahwa ini penunjukan langsung. Karena ini adalah peninggalan dari, memang bukan peninggalan, tapi memang peninggalan oleh pemerintah untuk mendapatkan 35 ribu megawarsis. Nah, sama-sama. Di root PLN sempat disebut juga namanya. Apakah ini KPK ada kemungkinan akan memposisikan dirinya sama dengan Idrus Marham? Saya belum berani mengatakan bahwa yang bersangkutan terlibat. Tapi yang pasti dari sisi organisasi pengadaan barang dan jasa, dia harus dimintai pertanggung jawaban. Itu masuk indikasi enggak bahwa adar akan memang sengaja membuka cahabisaan korupsi seperti ini? Karena begini, kalau soal organisasi pengadaan barang dan jasa, untuk nilai yang sampai misalnya miliaran, puluhan miliar saja, itu harus ada persetujuan dari dirut. Dia harus tanda tangan, dan kemudian harus melakukan perjanjian dengan pihak pengusaha. Itu mekanisme pengadaannya. Artinya, kalau kemudian tiba-tiba ada pengadaan yang sifatnya penunjukkan langsung, nilainya juga sangat luar biasa besar. Pertanyaannya, pertama misalnya, bagaimana dia menjelaskan bahwa itu memang harus penunjukkan langsung? Yang kedua, kenapa yang ditunjukkan harus perusahaan itu? Pertanyaannya, apakah perusahaan black gold saja di Indonesia yang bisa men-supply kebutuhan batu bara? Kan tidak. Ada banyak di Indonesia perusahaan yang bisa melakukan hal demikian. Tapi mengingat bahwa ini adalah PLTU mulut tambang, itu menjadi alasannya katanya? Persis, ada juga alasan, memang biar nggak repot lagi, sudah ada mulut tambang di sana, dibuat dan segala macam. Menurut saya, silakan aja dijelaskan. Tapi kan kemudian kita juga dihadapan kepada persoalan bahwa ternyata ada uang yang dijanjikan 2,5% dari proyek tersebut. Itu yang baru terungkap, belum yang lain-lain. Jadi memang dari sisi ini pun menurut pandangan saya, ada pertanggung jawaban dari sisi hukum yang harus diubankan kepada dirut. Karena tadi, dia tidak bisa misalnya pertanggung jawaban sebagai, kalau istilah dalam pengadaan itu adalah pengguna anggarannya. Karena sebagai dirutnya, ini kan juga harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Dari status Idrus Merhab sebagai tersangka, apakah ini memungkinkan adanya menteri-menteri lain? Memang rentan posisi jabatan menteri saat ini? Iya, kalau yang kita lihat kan sebenarnya ini tidak bicara soal posisi menteri yang kemudian dipilihkan kebijakan seperti perkaranya. Misalnya sebutlah animal arangeng ya. Buat pengadaan, dia buat segala macam yang menikmati adalah adiknya. Ada kebijakan yang di dalam tanda kutip dihukum karena korupsi. Nah dalam perkara yang berhubungan sama Idrus Merhab, ini kan hampir bicara soal-soal. Baik, mas Taman terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Di akhirnya, mohon maaf, potongnya sangat terbatas. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak.